Bagaimana kalau kita mengikuti imam yang dibenci oleh masyarakat? Kalau yang ditanya sahnya sah, tapi makruh seorang imam yang tidak disukai masyarakat dijadikan imam. Makruh hukumnya secara fikir. Tidak disuka oleh masyarakat dijadikan imam. Makruh hukumnya. Tapi kalau sholatnya tetap sah. Kalau imamnya ini, jemaahnya. Misalnya imamnya itu kalau jadi imam, mentang-mentang misalnya hafid, panjang dia. Sampai dua lembar terus dia. Misalnya, contoh. Lelahnya. Tidak tahu apa jemaahnya sudah pada linksir-linksir. Orang berdiri kadang masih pegangan. Ini baca ayat lama sekali. Dua makruh, tiga makruh, empat makruh. Mau dihatamin Al-Quran. Jangan. Jangan. Kalau masjid, musallah ini yang biasa-biasa saja. Tidak tegur safa lagi. Kenapa? Tidak tegur safa lagi. Jadi, kalau imam tidak disukai masyarakat, makruh hukumnya diangkat menjadi imam. Biar apa ya? Biar makmumnya enggak anu. Kadang ada yang pernah nih. Makruhnya yang makruh. Tidak? Biar banyak. Gih. Anunya yang makruh. Imamnya yang makruh. Kalau ada yang mendorong, yang nyuruh, sudah tahu itu. Dak disuka, yang nyuruh juga makruh nih. Yang nyuruh juga makruh. Ini kalau tidak disukai, tidak disuka. Memang kenapa? Kok sampai tidak disuka seperti itu nih? Jadi, kita juga harus bijak. Harus pemaaf. Pernah tiang nih, khutbah di suatu masjid. Setelah waktu sholat, yang sholatnya tak kasihkan ke orang sana nih. Orang di masjid nih, tiang tidak jadi imam. Ternyata tiang tidak tahu kalau orang ini tidak disuka sama masyarakat. Nah, ada sebeberapa makmum, yang saat tahu dia maju, langsung kabur nak sholat Jum'atan nih. Sampai segitunya nih. Makanya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, yang tidak disuka oleh masyarakat, jangan dijadikan imam ampura. Kalau di sini ada misalnya. Nah, itu secara hukum fikir seperti itu. Tapi kalau Jum'atan harus hukum wajib. Wajib. Berdosa. Makanya tadi nanti, tidak mau berjemaah sampai meninggal ini, kok segitunya itu. Sampai rela dapat dosa. Tidak boleh. Sampai segitunya nih. Sampai kabur karena imamnya itu. Mbak, yuk. Apa namanya. Sabar paling. Berapa menit dia jadi imam ini. Terima kasih. Terima kasih.